bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat semua semoga kita semua dalam keadaan soal fiat tidak kurang satu apapun serta dipemudahkan oleh berjumpa lagi pada pagi yang cerah ini dengan saya kebetulan pada saat ini berada di kebun sawit baru saja kita menyelesaikan pumpukan sawit di sisi sebelah timur kebun kita ini ini kita sengaja kesini untuk mengecek atau mencoba memberikan perlakuan atau perawatan terhadap sawit yang tidak pernah matang atau tidak pernah masak sempurna ada satu pohon disini selalu semuanya nanti kita akan lihat jadi selalu semuanya mudah-mudahan video ini bermanfaatannya setidaknya bisa menghibur atau bisa beri produk kasih mohon bantu subscribe, komen, share dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng ada di video ini untuk mengetahui perkembangan video kita selanjutnya selalu semua ini adalah kebun kita sendiri kita menggunakan bibit merehat umurnya lima tahun lebih tahun ini ini kondisinya beberapa bulan lalu telah kita semprot dengan menggunakan racun kontak sekarang tertumbuh lagi rumputnya jadi sekitar lima bulannya lalu ini telah kita aplikasikan juga dengan pupuk NPK 1616 setiap tahun dan Alhamdulillah sudah mulai nampak reaksinya dengan naiknya hasil panen kita sedikit demi sedikit cuman disini ada sedikit masalahan yaitu ada sawit seperti yang sampai tadi yang tidak pernah matang dengan sempurna tapi di sebelah sisi sebelah timur kebun kita disana tak ada masalah memang ada sawit hijau seperti ini tapi matangnya sempurna atau masaknya sempurna jadi ini akan kita coba perlakuan bagaimana cara kita mengatasinya mudah-mudahan ini berhasil kalau seandainya ini perlakuan kita ini berhasil silakan dicontoh selalu semuanya yuk ikuti bagaimana kita mengaplikasikan perlakuan supaya sawit ini kedepannya bisa dengan matang sempurna sehingga bisa kita panen dan tentunya kita jual selalu semuanya inilah kondisi kebun kita pada pagi ini yang ini umurnya lima tahun itu yang datang sana umurnya tiga tahun lebih jadi tidak sama tanamnya jadi seperti yang sampaikan di video tadi kebetulan di kebun kita yang bagian ini ada sebuah pohon ini buah hijau silakan juga komentar di kolom komentar nanti selalu semuanya mengenai jenis dari pohon buah hijau ini cuma pohon yang buah hijau ini sawit buah hijau ini kalau kebun kita yang di sebelah sana bagus kalau kita ketika dia sudah mulai matang jadi selalu semuanya inilah kondisi fisik daripada pohon sawit kita yang buahnya tidak pernah masaknya sempurna ini jadi ini dibuang jadi ketika sudah sekitar seminggu lagi dia masak tapi masaknya tidak sempurna busuk tidak bisa kita panen ini semuanya lihat ini keadaannya ini yang sudah banyak sekali berondolnya sudah kering jadi inilah keadaan sawitnya kalau buah dia buah terus buah terus tidak pernah berhenti buahnya tidak ada silah trek walaupun saat ini boleh katakan musim trek tapi dia tetap berbuah jadi inilah kondisinya sahabat semuanya jika sahabat semuanya pernah mengalami atau pernah atau punya pengalaman silahkan di kolom komentar bagaimana cara mengatasi sawit hijau yang buahnya busuk atau tidak pernah matang sempurna tapi kemarin seolah semuanya kita telah coba memberikan pelakuan untuk sawit seperti ini yaitu dengan menggunakan pupuk KCL nah cuman kita mengaplikasi itu satu bulannya lalu belum berhasil dengan sempurna baru separuh yang bisa bagus buahnya matangnya baru separuh yang sempurna separuh lagi tetap usuk tapi lumayan sebelum kita mengaplikasikan pupuk KCL ini buahnya memang busuk semua jadi sekarang kita akan mencoba sahabat semuanya mudah-mudahan dengan kita coba menggunakan ini ada sisa kita memupuk tadi disana ada sekitar 3 hektare yang kita pupuk tadi gunakan KCL kebetulan tidak ada sisanya akan kita aplikasikan disini jadi sahabat semuanya kita akan coba sekitar 2 kg jadi ini sahabat semuanya pupuk KCL ini sangat penting sekali secara praktik yang telah kita buktikan kita rasakan pahatnya yang jelas pupuk KCL ini bagus untuk pertumbuhan mulai di akar pohon dan juga untuk buah sawit ini pertama buahnya matang sempurna kalau untuk kebun-kebun kita yang normal lainnya yang kedua hasil panen dan timbangnya agak berat dibandingkan kalau tidak menggunakan pupuk KCL dan juga banyak apa-apa lain daripada pupuk KCL yang jelas kalau secara yang kita rasakan seperti itu jadi akan kita usahakan sudah semuanya kita akan menggunakan pupuk KCL ini ini KCL atau pupuk Mob Mahkota yang kandungan KCL 60% jadi akan kita coba aplikasi KCL ini 2kg nanti akan kita lihat juga bagaimana hasil ke depannya akan kita videokan mudah-mudahan apa yang kita praktikan pada pagi yang siang ini ada manfaatnya jadi yang mengucapkan Bismillahirrohim kita coba suara semuanya Bismillahirrohim jadi akan kita tabur 2kg 1 pohon ini sederah jadi ke mana kebetulan ini bagus untuk kita melakukan penghubukan karena saat ini adalah di awal musim penghujan jadi semangkuk ini lebih kurang 1kg Bismillahirrohim mudah-mudahan berhasil jadilah seluruh semuanya telah kita aplikasikan sekitar 2kg pupuk atau pupuk KCL di mana sekitar waktu yang lalu telah kita aplikasikan setengah kilo nampak juga hasilnya baru matang yang separuh tetap busuk tapi kalau dibandingkan dengan sebelumnya tidak pernah matang sempurna jadi mudah-mudahan dengan istri kita mencoba pupuk KCL atau pupuk mob ini sebanyak 2kg kita akan lihat hasilnya berapa minggu atau bulan ke depan mudah-mudahan berhasil dan juga seandainya ada pengalaman saudara seperti yang sampai tadi silahkan komentar di kolom komentar untuk mengatasi hal seperti ini dan juga seandainya video ini selalu ke semuanya nanti berhasil dan juga kita akan record kembali atau rekam kembali bagaimana reaksi daripada 2kg pupuk KCL yang kita aplikasikan di sawit yang umurnya 5 tahun ini mudah-mudahan ini bisa mengatasi buah yang tidak matang sempurna ini sehingga nantinya buah sawit kita akan matang yang sempurna dan tentunya akan bisa dijual dan tentunya bisa kita aplikasikan di tempat yang lain tapi hanya satu batang ini yang masalah di kebun kita ini dan ini satu lagi sahabat semuanya yang ada masalah di kebun kita ini ini umurnya 5 tahunan yang tadi yang seperti kita videokan yang di awal sawit hijau dan ini yang sawit normal biasa sawit buah normal ini secara semuanya ini ini buahnya ini busuk sebelum panen jadi hanya separuh buahnya bagus tapi alhamdulillah kemarin telah kita aplikasikan juga pupuk KCL di sawit ini dimana kemarin cukup kita aplikasikan setengah kilo saja jadi sekarang kita akan coba tambah sekitar satu kilo lagi bagaimana hasilnya ini sawit semuanya kita coba sekitar satu kilo saja sini karena sudah nampak hasilnya sawit semuanya ini ini dia bismillahirrahmanirrahim ini satu mangkuk ini sawit semuanya sekitar satu kilo ini tidak susah merekam sendiri ini semuanya ini sudah selesai kita tabur nampak satu kilo tapi kalau setengah kilo sudah nampak hasil kemarin buah-buah yang kemarin sudah mulai bagus hasil panennya mudah-mudahan ini kalau usaha ini mudah-mudahan buahnya ini ke depan lebih bagus lagi bapak ibu sahabat semuanya manapun berada jadi inilah salah satu keluhan kita salah satu yaitu buah yang tidak matang sempurna yang sebelah sana tadi buahnya hijau yang ini buah normal biasa ketika menjelang panen tidak bisa matang sempurna jadi mudah-mudahan menurut ikhtiar ini atau usaha kita ini menggunakan atau aplikasi kan yang sebelah sana tadi kedua kilo yang ini satu kilo mudah-mudahan berhasil dan nanti akan kita laporkan lagi atau kita videokan lagi bagaimana perkembangannya beberapa bulan ke depan dan jangan lupa bapak ibu sahabat semuanya mudah-mudahan video ini ada mempaannya setidaknya bisa hibur atau memberi edukasi mohon bantu subscribe, like, komen, dan share dan jangan lupa aktifkan antara lonceng yang ada di video ini untuk mengetahui perkembangan video kita selanjutnya demikianlah mohon maaf atas segala kekurangan kalau ada komentar dan saran silakan komentar di kolom komentar di sini untuk kembangan channel dan juga pengalaman kita semuanya saya akhiri bilahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati